Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hamrin SPD Inilah sekolah kami Sekolah kami berada di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah yang memiliki banyak kesenian tradisional dan kearifan wokal Namun seiring berkembangnya zaman Pengetahuan dan minat masyarakat terhadap kesenian dan kearifan wokal di daerah kami semakin berkurang Kondisi ini juga terlihat dari peserta didik kami Mereka lebih tertarik dengan seni modern Yang lebih mudah ditiru dan banyak mereka lihat di media sosial atau televisi Berangkat dari keprihatinan akan kondisi ini Serta sebagai upaya untuk melestarikan kesenian tradisional dan kearifan lokal Kami melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal Topik Tarikatumbu Tarikatumbu merupakan salah satu kesenian tradisional yang kaya akan pesan positif Yaitu membangun semangat gotong royong dan kebersamaan di antara sesama Juga membangkitkan sikap saling menghargai di antara sesama Terutama kepada orang tua dan guru Melalui kegiatan ini, kami juga berharap kemampuan dan karakter peserta didik Untuk bergotong royong dengan cara berkolaborasi dan menumbuhkan kepedulian Untuk mencapai tujuan bersama berkebinakaan global dengan mengenal dan menghargai budayanya Serta kreatif dengan menghasilkan karya kreatif dapat dipekuat Video ini menanyangkan bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila Dengan tema kearifan lokal dan topik tarikatumbu dilaksanakan disekolakan Sebelum melaksanakan proyek, kegiatan yang terlebih dahulu dilakukan adalah Sosialisasikan kepada peserta didik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pada kegiatan ini, fasilitator memberikan keliluasaan kepada peserta didik Untuk menentukan topik proyek yang akan dilakukan Bagaimana kalau kita pilih topik tarikatumbu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan dalam lima tahapan Yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan evaluasi Pada tahap pengenalan, pemahaman peserta didik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila Apa tujuan serta manfaatnya, tema proyek, serta dimensi, elemen, dan sub-elemen yang akan dicapai melalui proyek diperkuat Di akhir tahapan ini, peserta didik berdiskusi di dalam kelompok Untuk menentukan strategi kegiatan yang akan mereka lakukan di tahapan proyek berikutnya Tahap kedua dari proyek ini adalah kontekstualisasi Kegiatan pertama pada tahap ini adalah Serah terima peralatan tarikatumbu dari komite sekolah kepada kepala sekolah Selanjutnya sekolah menghadirkan seorang tokoh tarikatumbu untuk membimbing dan melatih fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila Selain melatih fasilitator, sediman senior juga memperkenalkan tarikatumbu kepada peserta didik melalui gerakan dasar Tahapan ketiga dalam proyek ini adalah aksi Pada tahapan ini, peserta didik didampingi oleh fasilitator dan penglinding atau pelatih khusus Mulai berlatih gerakan-gerakan tarikatumbu Selain berlatih, peserta didik juga mendiskusikan kegiatan yang akan dilakukan untuk laporan hasil proyek ini Merancang kegiatan dan menampilkan hasil proyek Beberapa hasil proyek yang ditampilkan peserta didik antara lain Selain hasil proyek yang ditampilkan di sekolah Setelah melakukan proyek ini, peserta didik mengikuti kegiatan lain di luar sekolah untuk melestarikan tarikatumbu antara lain Tentas tarikatumbu pada pernayaan atau sambutan tamu tertentu Dan mengikuti lompat tarikatumbu yang diadakan di desa Setelah melakukan tahapan aksi, selanjutnya peserta didik dinampingi fasilitator melaksanakan refleksi dan evaluasi Pada tahapan ini, peserta didik merefleksikan manfaat dari kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan dalam proyek Untuk diri mereka sendiri, untuk sekolah dan masyarakat Setelah itu, mereka juga melakukan evaluasi sebagai catatan untuk terbaikan dalam pelaksanaan proyek berikutnya Kami merasa senang dengan adanya kegiatan proyek ini Karena kami tidak hanya belajar di kelas, tetapi kami banyak melakukan kegiatan proyek di luar kelas Dengan ini, kami jadi tahu tentang budaya yang ada di daerah kami Serta saya dan teman-teman menjadi kompak dan semangat untuk hadir di sekolah Selamat orang tua siswa, saya merasa bangga dengan proyek tarikat ini Karena memiliki nilai dan pesan moral Saya selagi sekolah-pesan Terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah menghidupan kebalik kesenian-kesenian lokal Yang bisa membentuk karakter dan kepribadian yang baik kepada anak-anak Adanya kegiatan ini, bagi siswa sekalian dapat memahami makna daripada proyek penguatan profil pelajar Pancasila Kegiatan P5 Tarikatumbu ini memiliki nilai-nilai botong royong yang tinggi di kalangan siswa Khususnya dalam belajar dan berkolaborasi Di samping itu pula, kegiatan ini sangat menginspirasi Dan memberikan nilai-nilai sini yang menarik pada warga sekolah dan juga masyarakat Terentak bergerak Tunjukkan warga terhadap Guru bergerak Kita bergerak Terima kasih telah menonton!